Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ya disini kita lanjut kembali mempelajari dan mengkaji tentang bahasa pemogramasi disini kita gunakan algoritma pemograman bahasa java maaf pemograman bahasa si disini kita coba untuk membuat beragam pola karakter dan kita akan mengubah dari struktur perulangan while dan juga menyertakan perulangan do while jadi teman-teman bahkan bisa juga kita mengganti dengan beberapa karakter-karakter atau mungkin sampai menuliskan suatu huruf baik disusun baik huruf itu dia ke bawah atau mungkin ke samping contoh disini ketika kita ingin mendeklarasikan misalkan ada variable ya atau mungkin ingin mencetak tulisan misalkan ina ya oke atau apa namanya yang muda itu misalkan hilda misalkan ya atau mungkin siapa ya nisa gitu ya kayak gini ya nah ini bisa kita tuliskan nanti huruf n oke atau mungkin bisa ke bawah seperti ini maaf n ada s ada a ya jadi teman-teman bisa membuatnya dari mana dulu terserah ya oke ya kita mulai dulu dari huruf n ya kita akan tuliskan ke bawah dulu nanti teman-teman perhatikan bagaimana ketika kita mendeklarasikannya itu sampai tersusun seperti ini ya udah seperti ini oke nah untuk perulangan seperti ini ya kita butuh variable integer akan katakanlah n ini untuk representasi dari ukuran tulisannya ya misalkan 7 misalnya seperti ini oke yang ganjil boleh 5 ya silahkan ya misalkan 7 ya 7 saja ya tidak terlalu kecil tidak terlalu besar ya lalu butuh variable integer i ya untuk pergerakan dia ke bawah satu lagi buat j ya ke samping kita akan gunakan perulangan for for i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus nah disini sama ada for j sama dengan 0 j kurang dari n j 11 nah teman-teman huruf n ya huruf n disini apa ini ada ganti baris ya disini print f seperti ini ya jadi step-stepnya teman-teman tuliskan dulu seperti ini ya kita akan mendeklarasikan hal sekarang huruf n dulu bagaimana huruf n kita disini tulis ini huruf n gitu ya pertama kita beri kondisi n itu dia berarti j sama dengan 0 atau j sama dengan n-1 ya baru kita tuliskan printf asterisk seperti ini else printf seperti ini ya oke kita coba dulu nah ini hampir mirip dengan huruf n ya ada yang belum ya ternyata ya kita tambahkan lagi disini atau i sama dengan j ya ini adalah huruf n kita yang pertama ya bagaimana dengan huruf i sekarang nah oke kita akan tambahkan disini dia nah selesai sekarang kita akan membuat huruf i ya 4 i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus oke ya ini teman-teman nanti silahkan bisa dipelajari kembali ya 4 j sama dengan 0 j kurang dari n j plus plus oke seperti biasa ya seperti ini dulu agar teman-teman mudah ya memahamin huruf i dia akan dicetak di tengah-tengah ya si j nya itu dia akan dicetak di tengah-tengah saja ya oke maka itu kita tulis disini jika j sama dengan n per 2 maka kita tulis dia printf ya asteris else kita tuliskan printf bintang-bintang seperti ini dia oke kita coba lakukan eksekusi ya ini huruf n nya masih i dan ini huruf i nya ya sekarang kita akan menulis huruf s ya s ini agak lumayan ya oke kita akan menuliskan huruf huruf s ya ini 4 i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus disini dia 4 j sama dengan 0 j kurang dari n j plus plus ya lalu ada printf ya disini sama seperti biasa oke sekarang huruf s berarti dia bagian i nya yang pertama ya if i sama dengan 0 atau i sama dengan terakhir ya satu lagi deh ya disini bisa ini contoh ya salah satu contohnya if i sama dengan n per 2 ya maka kita akan menuliskan printf oke bintang nah disini else printf bintang bintang ya sorry spasi ini ada yang masih belum coba kita cek dulu ya dari source code ini ya bagaimana hasilnya dia ini ya oke huruf s itu berarti ada yang disini ya dan oke yang di akhir ya kita tambahkan dulu maaf disini dia j sama dengan 0 atau j sama dengan n 1 ya kita coba meskipun belum terbentuk ya nah ini dia hampir ini angka 8 ya kita lakukan penghapusan dulu ya misalkan disini dihapus bintang yang disini dan bintang yang disini ya ini kita akan hapus ya bintang yang disini oke dari mulai dari j sama dengan 0 dulu ya kita akan tambahkan tambahan disini j sama dengan 0 dan j j i kurang dari n per 2 ya kita coba dulu hasilnya hasilnya nah mirip angka 5 juga nih ya sebelah itu kita beralih ke j senang n min 1 ya dan i lagi besar dari n per 2 coba kita sama dengan 1 gini sudah muncul ya ini mirip angka 5 S mungkin lebih tepat yang ujung disini dia apa namanya ini ya apa namanya hilang ya ini pun sama ya ini kita hapus-hapus bisa kita tambahkan disini ada if else if kalau i sama dengan 0 dan j sama dengan 0 dan oke seperti ini ya kita akan tuliskan printf dia adalah bintang ya sering diganti bintangnya dengan spasi ya yang salah satu dulu ujungnya apakah berhasil atau tidak kita cek apakah sudah hilang ya ini ya tidak ada tinggal ujung yang disini ini kita bisa lakukan hapus berarti dia i terakhir dan j terakhir ya atau i sama dengan n-1 dan j sama dengan n-1 maka akan diganti tadi tadinya sudah ada bintang nah sekarang sudah tidak ada ya oke ini huruf S dia sekarang kita ke huruf A ya huruf A yang paling mudah kita coba bikin setengah lah mirip seperti apa segitiga ya agak mungkin ini banyak huruf A seperti apa ya kita yang paling mudah dulu teman-teman agar apa namanya terkesan tidak begitu sulit ya dan teman-teman mau melakukan ngoprek ya mengkaji terus mengkaji ya huruf A disini teman-teman butuh for 4i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus ada lagi disini dia 4j sama dengan 0 j kurang dari n j plus plus seperti ini lalu teman-teman sampaikan disini dia ganti baris oke sekarang huruf A huruf A nya biar tidak mirip seperti apa ada miring-miringnya lah ya sebenarnya banyak caranya contoh yang pertama seperti ini dia if i sama dengan 0 ya atau j sama dengan sorry i sama dengan terakhir ya oh i ya sorry maaf maaf jika j sama dengan 0 atau j sama dengan terakhir ya atau i sama dengan n per 2 nah ini bisa seperti ini ya ini paling mudah oke setelis bintang disini dia else printf oke kita coba ya huruf A nya yang terbentuk dari baris 98 ya seperti ini tau belum ya masih huruf H dia ternyata kita tambahkan lagi i sama dengan 0 ya ini adalah huruf A yang pertama kita ya oke isa di atasnya ada huruf nisa nah gini ya nisa oke huruf A nya kita hilangkan lagi ya ujung-ujung disini sama seperti sebelumnya itu bisa juga teman-teman bisa menggunakan disini if ya else nah disini dia kalau i nya sama dengan 0 ya dan j sama dengan 0 maka ganti diganti dengan hanya spasi-spasi ya kita coba cek disini nah setunya lagi atau i sama dengan 0 ya disini dan j sama dengan n-1 oke sama dihapus juga sehingga nah ditulis seperti itu ya huruf A nya oke terus nah ini dia sudah terbentuk tulisan nisa oke seperti yang sudah kita inginkan sebelumnya ya kalau kita ingin mendeklarasikan huruf nisanya ke bawah maka bisa ya seperti ini tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau ingin nisanya dia ke samping oke ya kita lakukan copy paste dulu ya kita simpan dulu source code ini nah perhatikan teman-teman semua kalau kita ingin dia pindah ya ke samping sementara kita sudah punya beberapa disini ini huruf n ada ya oke lalu ini pun apa namanya ini adalah huruf i ya oke terus ini huruf s huruf s ya dan terakhir adalah huruf a ya seperti ini ya kita teman-teman ya kembali lagi ke huruf yang disini tadi nah ini sebenarnya karena sama-sama berlangsung ya teman-teman bisa meng-copy ya isi dari disini dia ya kita lakukan apa kita akan disini ya jadi yang huruf n ini huruf n oke ini huruf i kita coba dulu satu dulu aja ya adakah perubahan nah disini ya muncul ya ini huruf n nya sampai sini lalu ada huruf i ya untuk memindahkan huruf s bagaimana nah kita ambil lagi sekarang huruf s ini huruf s ya caranya dari for yang j disini sampai dengan disini tanpa menyertakan print f tadi kita lakukan salin ya salin letakkan di nah letakkan di sini oke ini s ya teman-teman kita coba lakukan run ya nah ini sudah muncul ya nis nah seperti ini oke satu lagi ada huruf a huruf a disini oke ini huruf a nya perhatikan cara mengkopi nya oke oke ini oke ini kita for oke sudah ya ada yang keliru 4G sama dengan umum oke print f ada yang keliru katanya ya kecoh 6 ya oke kita coba cek disini dia kuruf a kita ambil dulu dia sampai ini tadi ya kita coba ya kita coba kembali harusnya tidak ada masalah ini ya kita coba kita cek nah ini dia ya ini sah oh ini terlalu nempel ya kalau nempel kita kasih satu lagi spasinya oke yang ini dia tadi huruf a huruf a maka kita bisa tambahkan spasi seperti ini ya kita coba cek kita coba cek misalnya terlalu panjang ya oke yang ini kita ganti seperti ini aja ya kita letakkan di akhir coba misalnya nah sudah ada spasi satu disini dia oke teman-teman ini salah satu cara kita untuk mendeklarasikan baik misalnya ke samping ataupun ke bawah ya oke ini huruf a disini dia huruf s yang ini dia huruf i huruf i yang disini dia huruf n ya nah kenapa hanya satu aja disini dituliskan karena untuk huruf n i atau yang lain perhatikan ya ya 4i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus itu pun sama berlaku yang lain ya nah disini huruf s misalkan sama masih ya jadi kita bisa menyertakan di dalam perulangan yang sebelumnya ya jadi ini adalah salah satu cara teman-teman bisa melakukan tona karakter dan menggabung gabungkan baik digabungkan mau ventikal ataupun horizontal oke mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman ya bisa mengetahui memahami ya kok bisa ya membentuk pola-pola huruf misalkan seperti itu ya jadi beberapa yang ada disini tadi ya kita letakkan di dalamnya dijadikan inner loop ya di dalam loop ada loop masih sama silahkan diulang kembali misalkan ada yang masih belum dipahami ya maka misalkan ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di kolom komentar akan saya respon dengan cepat ya oke begitu juga kalau ada request-request ingin membentuk pola karakter yang lain barangkali ini dulu mudah-mudahan manfaat kita akhiri salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati